Assalamualaikum Halo Mams Udah pernah coba bikin lemak Ayam sebagai lemak tambahan MPAC Nah ini terinspirasi Dari postingan Dr. Tan Sonien Pasti bunda-bunda Udah kenal ya Nah jadi gak harus selalu Pakai minyak rafinasi UB atau bahan neko-neko lainnya Nah saran Beliau Pakai berutu ayam yang lebih banyak Mengandung lemak Nah dicampur juga dengan Kulit ayam Bisa juga Tonton video sampai habis Ya bun Nah jika bermanfaat Bisa bantu support Dengan like, komen Dan subscribe ya Terima kasih Moms Nah bagian kulit ayam Menjadi favorit banyak orang Karena rasanya yang dinilai Sangat enak Nah di sisi lain Kulit ayam juga mengandung Lemak tinggi yang dianggap Sebagai memicu obesitas Dan berbagai penyakit kronis Nah itu sebabnya Banyak yang menyarankan Untuk membuang kulit Sebelum mengolah ayam Untuk dijadikan santapan Nah ini setelah kita cuci Kita letakkan di atas Wajan Atau Wajan anti lengket Ke atas Ke atasnya ya Kemudian dengan api kecil Cenderung besar Sedang saja Nah kita letakkan Satu persatu ini Sampai Semuanya Nah Moms Setelah sih Kandungan nutrisi kulit ayam Mengonsumsi daging ayam Beserta kulitnya Memang bisa menambah Kalori Kalesterol Dan lemak Nah itu sebabnya Beberapa orang Memilih untuk Menghilangkan bagian kulit Sebelum mengonsumsinya Nah namun Menurut data The National Nutrients Database USDA Dalam 100 gram kulit ayam Mengandung Sekitar 9 gram lemak Dimana Hanya 30% Di antaranya Merupakan Lemak jenuh Dan sisanya Merupakan Lemak tajenuh 100 gram kulit ayam Juga mengandung Sekitar 109 miligram Kolesterol Sebagai perbandingan 113 gram Bagian dada ayam Tanpa kulit Hanya mengandung Sekitar 3 gram Lemak Dimana Kandungan lemak jenuh Hanya mencapai 0,4% Dari total kalori Namun Khusus untuk MPAC Lemak-lemak ini Sangat dibutuhkan Untuk Baby Nah jika Untuk Orang dewasa Memang tidak Terlalu Membutuhkannya Nah manfaat Kulit ayam Sebagian besar lemak Dalam kulit ayam Merupakan Lemak tajenuh Yang membantu Menurunkan Kadar kolesterol Jahat Dan tekanan darah Kulit ayam Juga Mengandung Omega 9 Atau Asam oleat Yang membantu Mengurangi Resiko Penyakit Trok Dan Kardiofaskular Nah ini Sudah mulai Meluarkan minyak Nah kita Aduk Sedikit Kita aduk-aduk Sebentar Dan ini Sudah mulai Mengering kulitnya Nah kita Aduk-aduk Balik-balik Dan Rahasianya Supaya kulit Minyak Ayam Ini banyak Kita menggunakan Burutu ayam Dan Karena lemaknya disitu Sangat banyak Dan bisa kita Apa namanya Tekan-tekan Agar minyaknya Keluar Nah yang Perlu diketahui Semua Lemak Yang berasal Dari hewan Adalah Lemak Jenuh Saat Temu Kembang Bayi Di bawah Batuta Atau Bayi Di bawah 2 tahun Membutuhkan Sedangkan Ayah Dan ibunya Tidak Nah ini Salah satu Lemak Jenuh Yang murah Dan mudah Didapat MPAC Homemade Yang memenuhi Kebutuhan Nutrisi Bayi Dan anak Baik Dari Zat Gizi Makro Seperti Karbohidrat Lemak Dan protein Maupun Zat Gizi Mikro Seperti Vitamin Dan mineral Adalah Pilihan MPAC Terbaik MPAC Menu Lengkap Sangat Penting Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Maupun Nutrisi Bayi Dan Anak Serta Menunjang Tumbuh Kembangnya Secara Optimal Nah Fungsi Dari Karbohidrat Merupakan Sumber Energi Untuk Pertumbuhan Fungsi Tubuh Dan Aktivitas Sedangkan Protein Berfungsi Untuk Membangun Dan Memperbaiki Jaringan Tubuh Nah Sedangkan Lemak Sangat Penting Untuk Pertumbuhan Dan Perkembangan Otak Sayur Atau Buah Secukupnya Dapat Memenuhi Kebutuhan Vitamin A Serta Mineral Dan Mineral Lainnya Nah Mams Jadi Jangan Lupa Menambahkan Lemak Pada MPAC Si kecil Nah Nah Kita Tiriskan Kita Ambil Ayam Atau Lemak Jadi Kita Tinggal Menaruh Minyak Ke Dalam Toples Kaca Supaya Agar Awet Tahan Lebih Lama Terima Terima Kasih Mams Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh